Baik terima kasih sudah mengklik video ini dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial seputar FL Studio yakni bagaimana cara untuk menghilangkan vokal atau instrumen dari sebuah musik sebelum kita lanjut ke tutorialnya bagi kalian yang masih belum subscribe silahkan subscribe, like dan juga komen terima kasih dan kita langsung saja ke tutorialnya kebanyakan dari kita sebagai content creator ataupun orang-orang yang memang ingin memakai karaoke dari sebuah lagu dan kita juga bisa menghilangkan instrumen ataupun vokalnya melalui website yaitu website yang bisa kita buka di google chrome tampilannya seperti ini dengan situsnya vokalremover.org.id dan di website ini kita bisa menghilangkan vokal dan juga bisa menghilangkan musik atau instrumen di sebuah lagu cuman kelemahannya disini kita harus tersambung ke jaringan internet dan untuk mengupload daripada musik yang ingin kita ambil vokalnya ataupun instrumennya itu agak lama dan ada prosesnya namun kebanyakan dari kita yang hanya mengetahui cara ini ya untuk masuk melalui website namun disini saya akan tunjukkan cara yang gampang menggunakan FL Studio 24 dan kita langsung buka saja FL Studio 2024 nya dan disini sudah muncul untuk alaman awal dari FL Studio 24 dan saya akan mengambil sebuah contoh dari musik ya ataupun dari lagu saya akan masukkan di dalam FL Studio nya dan lagunya seperti ini kita akan coba drag dulu saya perkecilkan saja supaya tidak terlalu lama ya begitu disini kita coba dengarkan dulu ya nah jadi musiknya seperti ini dan bisa didengarkan bahwasannya disini ada musik dan ada juga vokalnya sekarang kita akan langsung eksekusi bagaimana sih cara untuk menghilangkan vokalnya yang langkah yang pertama di bagian sini kita harus arahkan kursornya sampai membentuk tangan yang menunjuk ya seperti ini kemudian kita klik kanan lalu kita pilih extract stems from sample yang ini kemudian disini ada pilihan beberapa yang ingin kita ubah yang aktif ini adalah ini yang akan dimasukkan nanti di dalam playlist jika seandainya kita ingin mereview semuanya kita bisa aktifkan artinya drums kita bisa dengarkan instrumen kita bisa dengarkan dan juga bassnya kemudian vokalnya artinya dia akan berpisah nantinya kemudian disini sesuaikan saja mood soundtrack seperti ini dan setelah itu langsung klik extract dan kita tunggu prosesnya sampai selesai dan ini tidak memakai jaringan ya ini bisa offline itu keuntungannya cuman kalau di FL Studio Mobile saya belum pernah coba dan tidak tahu caranya yang saya ketahui dan yang saya bagikan adalah yang sudah saya coba hanya di FL Studio 2024 yang FL Studio yang lainnya misalkan versi 20 ataupun 21 saya juga belum pernah mencobanya oke ini sebentar lagi akan dihapus ataupun memuat semua stemnya yang seperti ini untuk lagu awalnya tadi dia sudah gabung semua ya dan setelah kita pisahkan daripada bagian-bagiannya yaitu ada drum ada bass dan ada instrumen dan kemudian ada vokalnya disini kita akan dengarkan satu-satu dulu ya ini kita mood dulu kita dengarkan untuk drumnya dulu jadi bisa dilihat bahwasannya kualitasnya itu ya lumayan bagus begitu kan oke seperti itu untuk drum kemudian kita akan mood daripada track drumsnya lalu kita masuk ke bass ya jadi seperti itu untuk bassnya kemudian ini kita mood dulu kita masuk ke track untuk instrumen jadi bisa didengarkan dan suaranya ya agak sedikit jelas ya begitu memang masih ada noise-noise nya sedikit ya tapi itu tidak terlalu terpengaruh kemudian disini kita mood dulu untuk instrumennya kita coba dengarkan vokalnya nah jadi vokalnya itu terlihat jelas dan ada juga untuk eho nya ya jadi ini cukup lumayan bagus ya bagi kalian yang ingin kalian yang ingin mere-remake sebuah lagu kalian bisa pakai ini untuk mengambil vokalnya dan jika kalian hanya ingin menyimpan vokalnya saja maka untuk ketiga ini untuk drum bass dan juga instrumen dan juga instrumen itu bisa kalian hapus bisa kalian hapus ya bisa kalian hapus kemudian kalian tinggal simpan contohnya kita simpan ya lalu disini saya akan berikan judulnya tutor saja ya tutor dan kemudian kita tambahkan lagi vokal ya setelah itu baru kita save jadi yang kita simpan tadi adalah FLP nya kemudian kita akan simpan untuk audionya yang ini untuk digunakan dalam proyek kita dan kita simpan dalam bentuk WAV ataupun MP3 tapi saya sarankan format untuk penyimpanannya gunakan format WAV kita tekan saja control save as dan di bawahnya ini ada simpan sebagai jenis kita pilih yang WAV ya kemudian kita pilih simpan lalu disini kita klik start oke sudah kemudian kita akan coba dengarkan dulu untuk lagunya ya saya akan masuk dulu untuk memuat daripada proyek kita tadi namanya tadi adalah tutor vokal kita bisa dilihat ini sudah tersimpan nah kemudian jika kalian juga ingin menghilangkan vokalnya dan menggunakan untuk karaoke daripada lagunya maka kalian bisa melakukannya juga disini kita akan undo dulu ini untuk memuatkan untuk memuatkan untuk memuatkan untuk memuatkan untuk vokalnya kita hapus saja dan disini kita masuk ke drum ya drum kemudian bas kemudian instrumen kita akan dengarkan secara keseluruhan dulu ya jadi vokalnya itu benar-benar hilang dan walaupun ada sedikit-sedikit namun itu hanya berdengung saja dan tidak kedengaran sama sekali ini sangat mantap sekali ya silahkan kalian coba di FL studio yang kalian memiliki apakah bisa seperti ini ataupun bagaimana silahkan nanti untuk jawabannya ditulis di kolom komentar ya jadi jika kalian ingin menyimpan daripada instrumennya saja ataupun untuk musiknya maka ini kita simpan saja ctrl shift s kemudian kita masukkan disini untuk instrumen ya tutor instrumen kemudian kita simpan sebagai jenis kita pilih waf kemudian simpan dan kita klik start oke jika sudah berdering seperti itu itu artinya sudah ya dan kita akan coba putar ini dia ya judulnya tutor instrumen seperti tadi dan bisa dilihat bahwasannya ini bisa dilihat nah jadi kira-kira seperti itu untuk cara menghilangkan vokal ataupun instrumen dari sebuah lagu tanpa kita repot-repot lagi untuk mengupload menghabiskan kuota ataupun memakai jaringan internet karena disini kita hanya menggunakan FL studio saja dan ini bisa offline dan saya sudah katakan tadi saya tidak tahu apakah bisa untuk versi-versi sebelumnya 2020 2021 ataupun FL studio mobile jadi jika ada teman-teman yang tahu apakah bisa ataupun tidak silahkan tulis di kolom komentar ya kita saling sharing di channel ini itu saja untuk tutorial kali ini dan bagi teman-teman yang masih kebingungan untuk caranya silahkan ditulis saja di kolom komentar dan kita akan membalasnya satu persatu nantinya baik terima kasih untuk waktu dan kesempatannya semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya